Baik kesimpulan pada hari ini adalah tentang warisan ya yang mana kita sudah membaca tentang bahwa tentang warisan tentang harta waris Harta waris itu sebenarnya posisinya yang kelima yang terakhir dari harta peninggalan itu Karena harta peninggalan itu banyak urusannya Pertama adalah urusan ketika ada hutang atau hak yang berkaitan dengan harta tersebut Seperti masih tergadai atau mungkin karena belum disakati Kemudian yang kedua adalah karena kebutuhan untuk pemulasaraan jenazah Yang ketiga adalah ketika ada hutang biutang yang tanpa agunan Kemudian yang keempat adalah kalau orang yang meninggal itu punya wasiat maka harus ditunaikan Wasiat berkaitan dengan harta ya diberikan kepada orang lain Atau kepada pesantren atau kepada masjid dan seterusnya Baru yang terakhir yang kelima adalah warisan Nah warisan itu posisinya terakhir maka jangan buru-buru rebutan warisan dulu Diperhatikan apa yang menjadi kewajiban mayit atau orang yang meninggal dunia tersebut Kemudian apa itu makna warisan? Warisan adalah sesuatu yang tetap yang ada Atau berpindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lain Kemudian secara syariat adalah hak yang bisa didistribusikan dibagi-bagi Yang menjadi haknya mustahik setelah kepergian atau setelah meninggalnya Pemilik dari harta tersebut Karena ada sebab waris yaitu karena kerabat atau semisalnya Nah rukun warisan adalah orang yang mewarisi, orang yang mewariskan Dan juga harta atau hak yang diwaris Sedangkan sebab-sebab warisan ada empat Karena kerabat, karena pernikahan, karena adanya hubungan walak Yaitu budak dan sayidnya dan pemiliknya Kemudian jihatul islam yaitu bayitul mal Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Hari ini kami belajar tentang warisan Maka berikanlah kami ilmu warisan tersebut Sebaik-baiknya Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan warisan dengan parokah Bukan orang yang merebut warisnya orang lain Allahumma, ya Allah Damaikanlah keluarga kami jika masih ada keluarga yang merebut waris Ya Allah Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, yang barokah Rizki yang halal, yang barokah Rizki yang halal, yang barokah Yang bermanfaat untuk keluarga kita Yang bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat Yang bermanfaat untuk pondok-pondok besantren Untuk masjid, majlis-majlis ta'lim Dan bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat Allahumma, ya Allah Rizki yang halal, yang barokah Yang menyatukan, ya Allah Bukan mencerai berikan, ya Allah Ya Allah, saudara kami Ya Allah, yang sedang berbut waris Ya Allah, lembutkanlah hatinya Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka Sehingga mereka tidak lagi berbut waris Dan tetap menjaga silaturahim Ya Allah Allahumma, ya Allah Hajat kami sangat banyak, ya Allah Di antara hajat kami, ya Allah Yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah Yang sedang susah, berikanlah kebahagiaan, ya Allah Amin Yang sedang hajat untuk menikah Berikanlah jodoh yang terbaik, ya Allah Yang soleh dan soleha Allahumma, ya Allah Hajat kami sangat banyak, ya Allah Di antara hajat kami adalah hajat dunia dan hajat akhirah Ya Allah, berikanlah kepada kami Rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga dengan mudah kami mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sunnah-sunnahnya, ya Allah Allahumma, ya Allah Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kami amalkan dengan istiqomah Dengan istiqomah Hingga kelak meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Husnul khatimah, husnul khatimah Allahumma, ya Allah Setelah kami meninggal dunia, ya Allah Berikanlah kepada kami, ya Allah Cahaya yang menerangi kubur kami, ya Allah Dan jadikanlah kubur kami Taman di antara taman surga Jangan jadikan kubur kami Curang di antara curang neraka Allahumma, ya Allah Berikanlah kepada kami Ketika kami bangkit kelak Bersama dengan orang-orang yang engkau cintai Bersama kaum solehin Para syuhada, para nabi Terutama adalah ketika kami dibangkitkan Maka bangkitkan kami bersama golongan Umat Islam, umat Islam, ya Allah Dan ketika itu, ya Allah Hisap kami dengan hisap seringan-ringannya, ya Allah Dan selamatkanlah kami Dari siratul mustaqim Ketika itu Jadikan kami orang-orang yang melewatinya Seperti sambaran kilat Yang sangat cepat, ya Allah Ya Allah Saat itu, ya Allah Izinkanlah kami Mampir di telaga Rasulmu, ya Allah Dan menekuknya dari Tangan yang mulia Rasulullah S.A.W Allahumma, ya Allah Setelah itu Masukkanlah kami ke dalam surga Dan selamatkanlah kami Dari api neraka, ya Allah Ya Allah Kumulkanlah kami di sana Bersama orang tua kami Keluarga kami Saudara kami Isteri kami Anak-anak kami Dan keluarga kami Dan seluruh kaum muslim Muslimat, ya Allah Dan kumpulkanlah kami Saat itu Bersama kekasihmu Nabi Muhammad S.A.W Allahumma, ya Allah Ini adalah doa kami Maka kabunkanlah Sebagaimana engkau janjikan Ya Allah Rabbana atina Fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adab an-nar Wassalamuala ala sayyidina Muhammadin Nabi al-ummi Wa al-alihi wa s-abihi wa s-salam Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin, amin Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya Dan untuk pertanyaan sahabatku yang belum terjawab Insya Allah akan dijawab di pertemuan kita selanjutnya Dan kami mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa kafaratul majlis Subhanallahumma wabihamtika Asyadu allah ilah ilah Anta astafirka wa tuwabu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh